Aparat gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP menjaga ketertiban masyarakat yang berolahraga di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, serta menjaga keamanan pesepeda dari aksi begal. Demi menjaga ketertiban masyarakat berolahraga di hari minggu pagi, aparat gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP melakukan penjagaan guna memastikan masyarakat berolahraga, khususnya pesepeda, tertib pada jalurnya. Selain itu, di tengah pemaraknya aksi begal, aparat gabungan juga menjaga kenyamanan dan keamanan pesepeda agar tetap aman selama melakukan aktivitas berolahraga. Kaksus begal pesepeda kian marak di ibu kota dan kita akan melihat langsung bagaimana suasana di Bundaran HI untuk mengontrol antusiasme pesepeda di sana. Ya, Gabby, bagaimana antusiasme pesepeda pada minggu hari ini? Ya, Davi dan juga Lofi, serta pemirsa, saat ini situasi terkini di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, memang terpantau sudah sepi, tidak ada lagi masyarakat yang berolahraga di kawasan Bundaran HI, mengingat saat ini hari sudah semakin siang. Namun, meski begitu, dari hasil pantauan tim di lapangan pada pagi hari tadi hingga sekitar pukul 9, masyarakat ibu kota masih banyak yang berolahraga di kawasan Bundaran HI. Dan tadi juga sempat ada pengamanan dari aparat gabungan TNI, Polri, Dishub, Salpul PP untuk menjaga ketertiban masyarakat saat berolahraga. Dan tadi juga masyarakat ibu kota juga masih banyak yang memilih untuk berolahraga sepeda, meskipun beberapa waktu belakangan ini sempat ada, maksud kami banyak kasus begal sepeda yang bermunculan. Dan terkait hal tersebut, kami tadi sempat mewawancarai beberapa pesepeda wanita khususnya untuk mengetahui langkah antisipatif apa yang sudah mereka siapkan untuk terhindar ataupun menghindari dari begal sepeda. Dan berikut cuplikan dari pewawancara kami bersama dengan pesepeda wanita di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Setahun kebelakang lah. Saya pribadi sih milih jam ya, jadi lebih memilih bersepeda di saat banyak orang sudah keluar. Jadi jangan milih jam sepedaan itu yang agak gelap-gelap gitu. Jadi kita pilih agak terang yang orang sudah paduannya keluar. Terus rute yang kedua sih, rutenya lebih memilih yang lebih banyak dilalui orang. Jadi jangan memilih rute yang sepi. Dulu sebelum banyak musim begal-begal sendiri sih, karena agak sulit menyatukan waktu sama teman-teman karena sama-sama sibuk. Jadi kalau sekarang sih karena ada info kayak gitu, kita berusaha barengan si grouping ya. Ini udah sebulan terakhir. Yang pertama sih saya pasti rame-rame biasanya sama teman-teman biar ada yang sama-sama saling ngawasin. Terutama yang cowok kali ya, teman yang cowok. Bisa suami, bisa pacar juga, terserah ya. Terus yang kedua, mungkin jangan malam-malam juga kalau sepedaan ya. Paling aman kan di atas jam 7, orang-orang udah pada keluar semua. Terus cari jalan yang besar, yang rame juga, jangan yang sepi. Terus apa ya, yang terakhir mungkin berharap Pemkot DKI kasih trek khusus sepeda. Kan kita tuh aman gak hanya dari begal aja, tapi juga dari kecelakaan yang lain gitu. Ya, Davi dan juga Lofi serta pemirsa, langkah seperti menghindari jalan-jalan sepi ataupun tidak bersepeda sendirian di malam hari, dianggap langkah yang cukup efektif untuk terhindar dari begal sepeda bagi para pesepeda wanita ini. Dan, tapi tidak hanya begal sepeda saja yang perlu dihindari, namun juga pencegahan virus COVID, untuk itu masyarakat diharapkan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 saat berolahraga untuk mencegah adanya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Davi dan juga Lofi. Baik, terima kasih Gaby Natasha melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.